Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, komen, dan share. Terima kasih. Pemirsa, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin memastikan matinya puluhan ton ikan bawal milik petani keramba Banuwa Anyar lantaran kekurangan oksigen di dalam air karena overkapasitas. Pasca matinya puluhan ton ikan bawal milik petani tambak ikan Banuwa Anyar beberapa hari yang lalu membuat Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan peninjauan lapangan. Dari hasil tinjauan di lokasi, air sungai Martapura terlihat berwarna kecoklatan. Sementara itu berdasarkan hasil-hasil pengecekan beberapa hari yang lalu, kematian ikan dengan jumlah besar tersebut lantaran kekurangan oksigen. Di samping itu, banyaknya jumlah ikan di dalam keramba yang juga turut mempengaruhi kandungan oksigen di dalam air. Di sisi lain, pemberian pakan ikan secara berlebihan apalagi berupa usus ayam juga dinilai tidak baik. Untuk ikan dalam kondisi air sedang asin dan surut. Tandar untuk satu keramba itu, itu disuruti ratus lima ratus. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mengalum salah. Kemarin saya langsung perintahkan anak buah saya dengan PPL, maupun kabitnya, maupun kasihnya, bahwa kemarin itu di UU-nya itu adalah dua. Dan juga makanan, pakan-pakan ini bisa jurung upwilling. Dan juga ada informasi anak buah saya, itu pakan itu lah. Dan memakan itu, ada ucus yang itu sepanjangan itu aja di ikan. Kalau di direbus, harus dicancang, direbus. Jadi kadang-kadang kan itu membuat penyembaran juga. Jadi selain oksigen, pola makan yang salah untuk pakan, pakan ikan gitu Pak ya? Itu kalau pakan kita kan, pakan pilet, apabila berlebihan juga, itu upwilling. Itu membuahkan anak juga. Gak maksimal juga? Iya, iya. Dan juga untuk bawal, bawal ini oksigennya harus tinggi. Menyusul hal itu, Lawhem mengimbau kepada para petani ikan untuk mengurangi jumlah bibit ikan yang ditebar dalam keramba, sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.